Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Hukum suntik saat puasa Ramadan kerap menjadi pertanyaan banyak kaum muslimin. Pasalnya, tidak ada dalil spesifik mengenai hukum suntikan ini, karena pada zaman dahulu, kajian tentang hal-hal yang membatalkan puasa hanya terbatas pada masalah makan, minum, dan berhubungan suami-istri. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, banyak aktivitas medis yang perlu diperjelas status hukumnya, apakah membatalkan puasa atau tidak, seperti donor darah, suntik, imunisasi, dan endoskopi, bahkan suntik vaksinasi. Hukum suntik saat puasa berdasarkan beberapa hal. Pertama, puasa batal apabila ada sesuatu masuk ke tubuh. Puasa menjadi batal sebab adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan sebab sesuatu yang keluar dari tubuh. Sumber, Al-Khassani, Badayus Samai, Jus 2, halaman 92. Kedua, batasannya adalah masuk sampai perut atau otak. Yang menjadi patokan adalah sampainya sesuatu ke dalam perut atau otak melalui lubang asli seperti hidung, telinga, dan dubur. Sumber, Imam Nawawi, Raudatut Talibin, Jus 2, halaman 356. Ketiga, adanya kegiatan yang dapat membatalkan puasa. Adanya bentuk kegiatan makan dapat membatalkan puasa, sekalipun jika seseorang makan kerikil, biji, kayu, rumput, atau yang sejenisnya, yaitu sesuatu yang tidak biasa dimakan, dan tidak dapat memperkuat tubuh, dapat membatalkan puasa. Sumber, Nawawi, Al-Majmul, Syar Al-Muazzab, Jus 6, halaman 315. Keempat, adanya jimak yang dapat membatalkan puasa. Adanya makna jimak dapat membatalkan puasa, bahkan jika seseorang menggauli istrinya pada selain kemaluannya lalu keluar sperma, merabannya, menciumnya, atau menyentuhnya dengan syahwat lalu keluar sperma, maka puasanya menjadi batal. Sumber, Al-Shairuzi, Al-Tambi, Jus 1, halaman 66. Kelima, bisa tidak membatalkan puasa. Sampainya efek dari sesuatu, bukan zatnya, ketenggorokan tidak membatalkan puasa. Sumber, Imam Nawawi, Raudatut Talibin, Jus 2, halaman 357. Berdasarkan pendapat para ulama, maka injeksi yang merupakan teknologi memasukkan obat atau nutrisi makanan menggunakan alat suntik, baik ke dalam otot atau pembuluh darah. Menurut mayoritas ulama, injeksi tidak membatalkan puasa, sebab obat atau nutrisi tidak masuk melalui lubang terbuka. Namun, sebagian ulama lain menyebutkan bahwa jika yang disuntikkan adalah nutrisi makanan, maka membatalkan puasa. Sedangkan sebagian ulama lain menyatakan, injeksi membatalkan puasa secara mutlak, baik berupa nutrisi makanan atau obat. Dalam fatwa tentang puasa, halaman 220, Syekh Muhammad bin Soleh Al-Saimin pernah ditanya tentang hukum menggunakan jarum suntik di urat maupun di pembuluh. Beliau menjawab, Suntikan jarum di pembuluh, lengan, maupun paha diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, karena suntikan tidaklah termasuk pembatal dan juga tidak bisa disamakan dengan pembatal puasa. Sebabnya, suntikan bukanlah termasuk makan dan minum, juga tidak bisa disamakan dengan makan dan minum. Yang bisa membatalkan puasa adalah suntikan untuk orang sakit yang menggantikan makan dan minum, yaitu infus. Ada pun pernyataan lain adalah, boleh berobat dengan disuntik di lengan atau urat bagi orang yang puasa di siang hari Ramadan. Namun, orang yang sedang berpuasa tidak boleh diberi suntikan nutrisi seperti infus di siang hari Ramadan. Karena ini sama saja dengan makan atau minum, oleh sebab itu, pemberian suntikan infus disamakan dengan pembatal puasa Ramadan. Kemudian, jika memungkinkan untuk melakukan suntik lengan atau pembuluh darah di malam hari, maka itu lebih baik. Sumber, Fatwa Lajnah 252 Juga dalam kitab Fatwa Ramadan, ulama berkata, bahwa suntikan melalui urat membatalkan puasa, karena cairan yang masuk akan langsung masuk ke bagian paling dalam lambung dalam sekejap, karena urat merupakan lubang yang dapat menyebarkan obat atau cairan ke seluruh bagian tubuh, berbeda dengan suntikan melalui otot karena tidak masuk ke lambung kecuali dengan dorongan obat atau menyedot obat, dan otot bukan lubang terbuka, atau manfas mafduh. Karena beragam pendapat dari para ulama, maka lakukanlah apa yang diakini. Sebab para ulama tidak mungkin berpendapat tanpa ilmu, Islam selalu mengajarkan kebaikan, jadilah kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.